Akun channel milik Ormas Front Pembela Islam FPI Front TV di Youtube tiba-tiba menghilang D. mengutip dari unggahan akun Youtube Hendrik Popeng Kamis 3.12.2020 bahwa arus TV menghilang sejak Rabu 2.12.2020 malam Tidak diketahui akun resmi Twitter from Pembela Islam FPI DPP FPI AID sebelumnya pihak Twitter sejak 20 November 2020 Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Gerindra Fadli memperkirakan ada dalam kejadian itu dan meminta pihak poppon ikut bertanggung jawab Seperti biasa ada tangan-tangan tak terlihat yang selalu melakukan hal-hal seperti ini Melakukan berbagai sensor, sabotase akun, dan sebagainya Platform, media sosialnya harus ikut tanggung jawab tweetnya melalui akun Twitter Fadli Son Jumat 4.12.2020 Diketahui Front TV terakhir menyiarkan acara virtual dialog nasional 100 ulama dan tokoh bersama Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Sihab Dalam peringatan reuni 2.12 pada Rabu 2.12.2020 Sebelumnya akun Twitter FPI atau kena suspend pada 20 November 2020 Juru bicara FPI Munarman mengaku tidak tahu alasan dibalik kejadian itu Harus ditanyakan ke pihak Twitter itu kenapa kata Munarman kepada bisnis saat ini Namun hingga berita ini diturunkan, bisnis mencoba mengembalikan Ikhwan menghilangnya channel Youtube FPI kepada juru bicara FPI Munarman tetapi belum ada respon